10 Misteri di Balik Monumen Sejarah Dunia Monumen di kota di banyak negara menjadi cirias. Hampir di seluruh dunia banyak berdiri bangunan bersejarah dan menyajikan bangunan indah dengan sentuhan asitektur berseni. Tidak sedikit bangunan tersebut hingga kini meninggalkan misteri. Berikut 10 Misteri di Balik Monumen Sejarah Sedunia Apartemen di Puncak Benara Eiffel Gustava Eiffel adalah orang yang merancang monumen paling terkenal di Perancis ini. Dia juga membangun dan melengkapi apartemen untuk dirinya sendiri yang berada di puncak Benara Eiffel. Dia sering menggunakan apartemen itu untuk beristirahat dan menerima tamu. Pada satu kesempatan, ia sempat bercakap-cakap dengan Thomas Alva Edison di ruang apartemen. Apartemen itu berisi dapur, kamar mandi, dua kamar tidur dan ruang tamu. Rantai yang putus di kaki patung Liberty Patung Liberty diberikan ke Amerika Serikat oleh orang-orang Prancis untuk menghormati ulang tahun ke-100 revolusi Amerika. Ini melambangkan kebebasan, demokrasi dan berjabutan perbudakan. Untuk alasan inilah, mengapa ada rantai yang putus terletak di kaki patung Liberty. Namun hal ini selain diabaikan oleh ribuan wisatawan. The Eastly World Mona Lisa Ini adalah fakta yang terkenal bahwa banyak seniman telah membuat ulang lukisan Mona Lisa. Tapi ada satu potret lain yang dilukis sendiri oleh Leonardo da Vinci. Ini merupakan salinan dari lukisan Mona Lisa. Menariknya, versi kedua Mona Lisa ini dicat dari perspektif sedikit berbeda. Ada kemungkinan bahwa itu dibuat oleh seniman berbeda. Tapi menurut para ahli, kisan The Eastly World Mona Lisa itu lebih mungkin merupakan versi sebelumnya dari karya Da Vinci. Kapsul Waktu di Gunung Rasmur Selama pembangunan monumen ini, Arsitek Guston Borgum ingin menciptakan Hall of Cornicles dalam tebing. Sebuah ruangan rahasia di mana generasi mendatang akan menemukan catatan fundamental dan informasi tentang sejarah Amerika Serikat. Untuk tujuan ini, ia menggali sebuah gua di belakang kepala Abraham Rungko. Segera setelah itu, Borgum meninggal dan rencananya tidak diselesaikan. Pada 1998, lebih dari 50 tahun setelah kematiannya, salimin dokumen penting dan memuat berbagai presiden ditempatkan dalam ruang yang belum selesai tersebut. Ruangan itu kini menjadi sebuah time kapsul. Matterhorn di Disneyland Matterhorn di Disneyland ini dimodelkan dan dinamai seperti sebuah gunung di Gunungan Alpen. Bangunan ini adalah warna permainan pertama menggunakan pipa baja roller coaster. Di dalam bagian paling atasnya, terdapat peleteng kecil. Bagian ini sering digunakan sebagai pementasan dan istirahat. Ada link basketnya juga. Penampakan Asli Sping Sping di kisah Mesir adalah patung tertua di dunia. Awalnya patung itu dihasil dengan cat jerah, tapi kini hanya tersisa fragment batu. Sping dulunya juga memiliki hidung dan jagor. Sisa-sisa ini dapat dilihat di musim Inggris dan Mesir. Beberapa ahli percaya bahwa Sping mungkin awalnya memiliki kepala singa. Wajah manusia hanya diikir setelahnya. Itu terlihat dari perbedaan antara proporsi tubuh raksasa dan kepala kecil. Penciptaan Menara Pisah Menara terkenal ini mengandung banyak rahasia. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang membangun menara lonceng untuk katedral pisah ini. Namun kenyataannya, menara ini tak dibangun selama hampir 200 tahun. Sejarawan berasumsi bahwa rencana pembangunan menara pisah dikembangkan oleh Bunda Nobizano. Tetapi ada kandidat lain yang lebih mungkin, dia adalah Diotis Salvi. Orang perancang baptisan di sebelah menara yang dibangun dengan gaya sama. Misteri Menara Big Bang Sebenarnya, Big Bang tidak mengacu pada keseluruhan menara di gedung parlemen Inggris. Melainkah hanya bel besar di dalamnya. Sampai September 2012, nama resmi untuk struktur itu adalah Menara Lonceng Istana Westminster. Sekarang nama resminya adalah Menara Elisabeth. Saat ini tidak ada yang tahu pasti siapa yang mendapat kehormatan bahwa lonceng itu bernama Big Bang. Satu teori mengatakan bahwa itu adalah julukan seorang pria bertubuh kuat yang mengelola pengecoran lonceng di tempat dibuatnya. Teori lain menunjukkan bahwa nama itu dinamai Benjamin Kahn, seorang juara tinju kelas berat. Warna Jembatan Golden Gate Jembatan Golden Gate adalah salah satu landmark paling banyak digunakan untuk berfoto di dunia. Waktu lama menyetujui pembangunannya dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Ketika izin akhirnya diperoleh, Angkatan Laut menginginkannya dicat dengan garis hitam dan kuning sehingga terlihat kabut. Pada akhirnya, Arsitek Jembatan, Irvin Mulu, meyakinkan militer untuk melukisnya dengan warna orangnya gelap. Hal ini tidak hanya memastikan hal itu terlihat dalam segala kondisi cuaca, namun juga memberikan tampilan atraktif. Langit dalam lukisan The Scream Nama awal lukisan legendaris kaya Edvard Munch adalah The Scream of Nature. Pada 2003, sekelompok astronom mengembukakan teori bahwa warna merah terang pada lukisan itu sangat mengejutkan sang seniman disudapkan oleh letusan berapi krakatau pada 1883. Sejumlah besar debu vulkanik dilempar ke atmosfer menimbulkan warna merah yang menegangkan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!